Halo gamers, balik lagi nih bersama aku, oh baby, di Dunia Games Fun Fact yang akan memberikan kalian informasi fakta-fakta menarik seputar dunia game yang pastinya bakalan seru banget dong. Sebuah game tentunya memiliki alur cerita yang menarik layaknya film. Hal ini bertujuan untuk menambah imersi bermain agar pemain gak cepat bosan dengan gameplay yang ada. Developer-developer besar seperti Electronic Arts atau EA, Ubisoft, Square Enix, dan lain-lain, mereka rela merekrut produser dan sutradara untuk menyusun jalan cerita dari game yang ingin mereka buat. Namun, gak jarang juga ada beberapa game yang memiliki alur cerita kurang bagus dengan prolog sedikit kurang jelas. Nah, pada video ini, kami tim Dunia Games akan melangkum beberapa game yang memiliki prolog yang kurang bagus. Ada apa aja sih gamenya kira-kira? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tengok pembahasannya. Let's check this out! Jangan sampai di skip ya gamers! Terima kasih telah menonton! Di game yang pertama ada Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Metal Gear Solid V The Phantom Pain memang menjadi salah satu game bergenre action-adventure terbaik yang dikembangkan oleh video Kojima. Game ini kembali mengisahkan Snake alias Big Boss dalam petualangan baru. Pampil dengan politik grafis yang kece membuat gamer terpesona ketika memainkannya. Tapi, game Likonami ini ternyata memiliki prolog yang sangat menyebalkan. Pada awal permainan, kamu bakal melihat bagaimana Shrek harus merangkat untuk bisa bertahan hidup. Tidak hanya menyebalkan, prolog ini juga memakan waktu hampir satu jam bila kamu tidak gagal ketika menyelesaikannya. Setelah melewati prolog yang panjang, akhirnya kamu baru bisa merasakan petualangan Big Boss yang sebesarannya dalam game ini. Aduh, sedikit pusing ya gamers! Di game yang kedua ada Lezen of Zelda Twilight Princess. Lezen of Zelda Twilight Princess merupakan game RPG terbaik milik Nintendo yang telah rilis untuk konsol Will. Dalam game ini, kamu kembali diajak untuk merasakan petualangan baru Link untuk mencugah Herold diselimuti dimensi paralel yang dikenal sebagai Twilight Realm. Meski dianggap sebagai game Zelda terbaik untuk konsol oleh para penggemarnya, tapi game ini memiliki prolog yang sangat membosankan. Pada menit pertama, kamu hanya menjalani tutorial yang membawa kamu harus menghabiskan waktu hingga berjam-jam. Bahkan terdapat salah satu misi di tutorial yang harus kamu bertanya kepada kambing sebanyak dua kali loh. Siapa nih disini yang udah nyobain game yang satu ini? Bisa langsung komen di kolom komentar ya gamers! Yang ketiga ada Heavy Rain. Heavy Rain adalah game bergenre Adventure Story yang dirilis untuk konsol PlayStation 3 dan juga PlayStation 4. Game bersertan Quantic Dream ini memang memiliki gameplay yang unik, karena kamu hanya ditumput untuk memilih jalan ceritanya sendiri nih gamers. Sebelum kamu masuk ke dalam cerita yang sangat kompleks, kamu bakal menjalani prolog yang justru sangat menyebalkan. Pada menit pertama, kamu hanya melihat bagaimana karakter yang dimainkan menjalankan kehidupan sehari-sehari. Mulai dari bangun dari tempat tidur, ke toilet, mandi, sikat gigi, hingga mencukur jenggot. Kegiatan ini tentu sangat membosankan dan menyebalkan sebelum akhirnya kamu menikmati alu cerita yang sebenarnya. Di game yang keempat ada Driver. Driver merupakan salah satu game terbaik yang pernah rilis untuk konsol PlayStation. Pada game ini, kamu bisa merasakan serunya menjadi supir dengan berbagai misi yang menantang. Tapi, game yang cukup digemari oleh gamer tanah air ini juga memiliki prolog yang sangat membosankan nih gamers. Sebelum memasuki pada misi utama, kamu akan mendapatkan tugas untuk menyelesaikan beberapa perintah dengan menjalankan mobil yang digunakan pada sebuah area parkir. Meski ini tutorial, tapi kamu gak akan diberitahu bagaimana untuk bisa menyelesaikan setiap tugas itu selain mencari tahu sendiri. Duh, cukup menyebalkan kan gamers? Di game yang terakhir ada Undertale. Kamu pasti tuju kalau Undertale adalah salah satu game RPG terbaik yang pernah dirilis. Dengan alu cerita dan gameplay yang menarik, membuat game buatan Toby Fox ini laris manis. Namun, gak semua gamer senang mencicipi Undertale. Apalagi dengan prolog yang sangat membosankan dan terlihat biasa aja. Pada menit pertama yang memainkan Undertale, kamu bakal disuduhkan dengan prolog yang mengajak kamu menjalani beberapa puzzle sederhana. Walau terlihat menyenangkan, tapi bagi sebagian gamer, prolog ini bisa membuat pemain memutuskan untuk lanjut bermain atau tidak nih gamers. Nah, itulah gamers, beberapa game dengan prolog terburuk menurut Dunia Games. Kalau kalian ada rekomendasi game apalagi nih dengan prolog terburuk, bisa langsung sharing bareng sama kita di kolom komentar di bawah ya gamers. Segitu dulu untuk video kali ini. Pastikan jangan lupa untuk kalian pencet tombol like, share, dan juga subscribe ke channel Youtube Dunia Games. Aku Bibi pamit, and see you on the next video. Ciao!